Halo semua, welcome back to Youtube Channel Kembali lagi di channel Youtube aku Nita Putri Oke, jadi di video kali ini aku bakalan Bahas parfum lagi Tapi sebelum aku mulai videonya pastiin dulu Kalian udah subscribe, like, komen Dan share video aku, terima kasih Nah, jadi di video kali ini Aku bakalan bahas parfum Gak tau kenapa aku tuh lagi suka banget Beli parfum, kemarin-kemarin aku udah Coba beli parfum dari Skinhouse ID Yang harganya cuma Rp17.000 Gak tau kenapa aku tuh pengen Banget beli parfum-parfum yang wanginya Enak, tapi harganya murah Jadi aku baru beli parfum Dari Mocha Skin, dia Bentuknya roll on gini, kalo kalian tau Harganya, kalian pasti bakalan kaget banget Karena ini harganya cuma Rp9.500 Nah, aku tuh suka banget Sama wangi-wangianya Karena wangi-wangianya itu gak bikin enek Nah, biasanya parfum-parfum roll on itu Kan wanginya tuh kayak lebih menyengat Dan baunya tuh kayak lebih gak enak banget Nah, yang aku suka dari Parfum-parfumnya Mocha Skin itu Wanginya tuh wangi-wangi yang Millenial, wangi-wangi yang Soft, lembut, terus dia kan Ngikutin jaman, dan wanginya tuh Gak menyengat sama sekali, bener-bener Cocok banget di aku Nah, jadi aku bakalan deskripsiin Wangi-wangiannya dari Parfum Mocha Skin ini Oke, jadi disini aku mau Mendeskripsikan bagaimana Wanginya parfum dari Mocha Skin Nah, jadi aku bakalan bahas dulu Dari packagingnya Jadi setiap parfum roll onnya dari Mocha Skin Mempunyai box masing-masing Nah, dibalik boxnya Jadi kita bisa menemukan disini Ada ingredients Ada cara pakai Ada bepom juga Dan lain-lain Dan kelima Parfum ini mempunyai ciri khas wangi Masing-masing Oke, yang pertama ada Karmatic Terinspirasi dari aroma Parfum bakarat Aromanya yang karismatik Dan elegan Cocok banget buat yang mau berangkat kerja Atau yang mau ke sekolah gitu Lanjut ada Sweet Sarah Terinspirasi dari Wangi Sweet Sal Kalian pasti udah ngebayangin kan Wangi bayi Wangi-wangi lembut Dan soft gitu Ini cocok banget Untuk sehari-hari Lanjut lagi Ini ada yang Cotton Candy Dia punya aroma manis banget Kayak permen Tapi Enaknya dia tuh Nggak menyengat Wanginya Nggak bikin enak sama sekali Lalu ada seduktif Dia terinspirasi dari Aroma Parfum Boom Cell Wanginya juicy Kayak buah-buahan gitu Seger banget Kalo dipake Ada juga Purity Ini bener-bener Duknya jumelan banget Wanginya mewah Dan elegan banget Nah jadi aku udah jelasin Wangi-wanginya Dari si Parfum Mau kasihin ini Nah buat kalian Lebih cocok wangi yang mana nih Nah kalo aku Paling suka banget Wanginya Yang Purity ini Karena ini tuh Wanginya mewah Dan elegan banget Dia tuh Terinspirasi dari Papu Ngeju Memohonkan Nah untuk yang kedua Aku suka yang Seduktif Dia kan juicy gitu ya Wanginya Lebih ke seger-seger gitu Dan aku suka-suka banget Dan yang ketiga ada Cotton Candy Dia lembut wanginya Aku suka banget Jadi kayak Wangi-wangi anak kecil gitu Yang bobo permen gitu Bener-bener enak banget Nah jadi Aku tadi udah bahas harganya Jadi si Parfum Moka Skin ini Per roll-onnya Harganya itu Di 9.500 Kalian bayangin aja 20 mili Dapet packagingnya juga Dapet dustboxnya juga Ini tuh bener-bener worth it banget Bisa dibawa kemana-mana Karena mini banget kan Terus nge-aplikasiinnya juga Simple banget Nah jadi Biasanya roll-on itu Jangan dipakai di baju Karena bakal Tinggalkan bekas Kayak kuning-kuning gitu Jadi kalo kalian pake Parfum roll-on Itu cukup dipake Di Kayak Urat nadi gitu Terus digosok-gosok-gosok Bisa juga Dilap lagi Ke leher Atau Ke area badan Jangan sampai Kena ke Baju Karena takutnya Meninggalkan bekas Nah buat kalian Yang mau langsung order Bisa langsung Cek instagramnya Moka Skin Atau nanti Aku bakalan Save di Description box Jadi segitu dulu Review parfum Moka Skin dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih